...dari teman-teman kita dari Kementerian Sama Negeri, yaitu target mengenai data jumlah bandutut. Target output adalah sekitar 1,3 juta formasi B3K tahun 2023 yang diangkat di tahun 2023 ini, serta formasi 2023 yang diangkat di tahun 2023, P3K Guru, P3K Nagas, dan P3K Teknis. Kemudian dukungan pendanaan kepada 8.560 rahan, yaitu untuk meningkatkan sarana, prasarana kelurahan, dan berdayaan masyarakat di kelurahan. Untuk TAU yang sifatnya IRMAR ini, ada sekitar, untuk pendidikan Rp40.000.000, in total nasional, kesehatan Rp25.8.000.000, dan perjalanan Rp15.9.000.000. Angka ini akan terus bergerak, berubah seiring dengan nanti ya, apa nama itu, kebijakan, serta juga capaian prestasi atas kinerja di masing-masing jenis layanan. Lanjut. Nah, ini Bapak-Ibu, di tahun 2023 ini, sampaikan tadi, sekitar sudah melakukan, one step ahead, akan mendangunan baru, satu tahun 2022, di mana DAU ini ada bagian yang tidak ditentukan penggunanya, atau biasa kita sebutkan DAU yang block drain, dan juga ada alokasi DAU bagian yang ditentukan penggunanya, ataupun DAU IRMAR. Nah, ini untuk yang tidak ditentukan penggunanya, atau block drain, diserahkan sepenuhnya oleh keberadaan sesuai dengan perutas daerah. Untuk yang DAU yang sifat IRMAR, itu ada bidang pendidikan, kesehatan, kerjaan umum, dan layanan umum. Layanan umum ini ada dua, yang IRMAR, yaitu mengaitu kelurahan dan D3K. Bidang pendidikan, ya, digunakan untuk kegiatan fisik dan non-fisik dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan dasar bidang pendidikan. Dan ini semua yang terkait dengan urusan pendidikan. Ya, urusan pendidikan. Bidang kesehatan digunakan untuk kegiatan fisik dan atau non-fisik dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan dasar bidang pendidikan, eh, bidang kesehatan, dan itu urusan kesehatan. Untuk pekerjaan umum, secara sama, digunakan untuk kegiatan fisik dan non-fisik, peningkatan pelayanan dasar bidang pekerjaan umum, dan untuk pelayanan umum sendiri adalah dukungan pendidikan keurahan dan dukungan penggajian formasi B3K yang telah sampaikan ke depan tahun. Lanjut. Kita masuk ke DAU yang blokren. Atau DAU yang tidak digunakan di dunia. Ini sesuai filosofinya, maka DAU yang siwanya blokren ini diserahkan pada daerah penggunanya seperti dulu. Ya, setelah daerah sesuai dengan apa, prioritas. Maaf. Untuk DAU penggunaan formasi B3K ini, penggunaannya untuk bayaran gaji pokok dan tunjuan melangkat pada formasi B3K tahun 2022 dan tahun 2023 yang terseluruhannya diangkat di tahun 2023. Kita ketemu Bapak-Ibu semua ya, kemarin ya, sekitar bulan-bulan Oktober, November, Desember ya, kalau misalnya terjadi pengangkatan pegawai B3K dan ini nanti akan terjadi pemberkasan pada bulan Januari-Juari. Sehingga diperkirakan adalah nanti TMT pengangkatan oleh rekan-rekan pendah, itu sekitar bulan April ya. Nah, ini nanti diklaim, akan menjadi nanti akan kita salurkan di bulan Mei. Jadi ini agak berbeda ya dengan DAU blokren, DAU yang IRMAK, atau B3K, based on pada reimbursement. Tidak termasuk B3K yang telah lulus dan memperoleh NIP pada tahun 2022, serta tidak termasuk B3K yang akan diangkat menjadi ASM di daerah. Ini menjadi catatan khusus ya, Bapak-Ibu semua ya. Jadi B3K tahun 2022 kemarin, sudah ada pendanaannya kan dari kemarin, dari DAU, bagian DAU, itu tahun 2023 ini sudah blended pada DAU yang sifatnya IRMAK, yang tadi, sorry, yang sifatnya blokren. Ini kata penghitungannya, jumlah formasi B3K, gaji pokok dan tunjangan melekap, dan jumlah bulan membayaran gaji B3K. Jumlah formasi ini dihitung berdasarkan penetapan kebutuhan formasi tahun 2022 dan proyeksi kebutuhan formasi tahun 2023 yang kami terima dari rekan-rekan kami di Kemenpan RP. Ini datanya, apa namanya itu, kami terima pada bulan September, karena pada pertengahan bulan September tahun 2022 kemarin, sudah ketuk Palu, dan akhir tahun September 2022 itu sudah terjadi penetapan. Sehingga data yang kaitpakaan adalah cut off-nya, di awal bulan September ataupun di akhir bulan Agustus. Lanjut. Nah, penyaluran penyaluran untuk biaya penggajian formasi B3K, yang saya sampaikan tadi, paling cepat adalah pada tanggal 23 Mei, syaratnya adalah laporan realisasi bulan April. Karena kita ketahui, ya Pak Ibu, ya, proses seleksi akhir tahun 2022, pemberkasan dan sebagainya, administrasi itu mungkin kita berikan waktu sampai bulan Januari-Bari-Maret, sehingga pada waktu bulan April itu sudah bisa diangkat. Batas waktu penyampaian, Mei, 7 Mei, jangan sampai terlambat, laporan realisasi pengangkatan dan pembayaran belanja pegawai B3K formasi 2002 dan 2003 yang diangkat pada tahun 2023. Kemudian, pada bulan Mei-October, itu paling cepat, tanggal 23 bulan berikutnya. Di April, Mei sampai dengan Oktober, itu juga sama, bulan berikutnya. Laporan realisasi yang disampaikan secara bulanan. Jadi, seumpama nih, Bapak-Ibu pada bulan April mengangkat 100. Kemudian, Mei ada mengangkat 20. Maka dilaporkan adalah 120. Juni tidak ada pengangkatan. Maka, itu dilaporkan. 120. Jadi, selalu ada laporan kumulatif. Dan tidak boleh, tidak ada laporan. Karena nanti kalau ada laporan, ya, kalau salur, maka akan ditunda. Nah, ini perlu menjadi perhatian khusus, Bapak-Ibu, laporan untuk DAU memang akan lebih banyak daripada biasanya. Selain daripada yang tadi, DAU untuk IRMAT, untuk DAU P3K, juga mulai April sampai tinggal Desember, itu ada laporannya. Dan pada bulan November dan Desember, ini ada penjualian, yaitu paling cepat tanggal 12 Desember dan paling lambat dua hari kerja sebelum tahun anggaran berakhir. Laporan resasi bulan November dan Desember. Input, mohon jatuh.